Jelang lebaran aparat Polres Gresik intensif menggelar razia penjual petasan di pusat keramaian. Langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi terjadinya jatuh korban akibat petasan. Sayang, pemilik lapak petasan justru kabur saat petugas menggelar razia. Petugas gabungan Polres Gresik, Garni Sun Kodim dan Satpo PP Gresik menatangi sejumlah lapak yang mangkal di kawasan pasar Gresik. Razia petasan yang dipimpin oleh Kapolres Gresik itu langsung melakukan pengledahan dan memeriksa lapak petasan yang ada di pinggir jalan kali tutup. Selama pengledahan lapak, razia petasan jelang lebaran ini dijaga ketat aparat bersenjata laras panjang. Sayang, razia petasan tersebut disinyalir bocor. Pasalnya, saat petugas melakukan pengledahan petasan yang tidak sesuai aturan, pemilik lapak justru kabur. Meski petugas berusaha mencari pemiliknya, namun tak satupun warga maupun pengundi pasar yang memberi tahu. Menurut Kapolres Gresik, AKBP Wahyu Sri Bintoro, razia petasan jelang lebaran digelar secara intensif. Menyusul banyaknya jatuh korban akibat ledakan bahan baku maupun bermain petasan. Petasan boleh diperjual belikan maksimal 2 inci. Di luar itu dilarang sesuai Undang-Undang Bunga Api, nomor 82, dan perkap nomor 2 tahun 2008. Kita mengadis spasi dari sekarang dan membawa pada para penjual untuk tidak memperjual belikan petasan. Tentunya yang diatur di dalam Undang-Undang Bunga Api, nomor 82, dan perkap nomor 2 tahun 2008, bahwa maksimal agak 2 inci. WS-48 itu harus melalui izin pembelian dari pemerintah Bunga Api, nomor 82, dan kita juga menyarankan Bunga untuk aturi, patuhi peraturan undang-undang yang berlaku. Dan insya Allah ini bisa meminimalisir masalah kita menjadi korban atau membelikan petasan di saat bulan firmatur ini sampai nanti hari raya itu itu. Ada saksi kan juga di petakang yang nekat menjual dan? Ya, tetap kita lakukan pendidakan. Undang-Undang sudah jelas, perkapnya sudah jelas. Ini tadi ada penjualnya dan pas dirasian? Ya, kita begitu sampai langsung kapur. Oh, kapur nanya. Namun kita ada cipir yang lain, yaitu dengan deteksi ini, jarak tertutup nanti akan melakukan pendidakan dari fungsi reskri. Takutan dan ya? Ya. Meski rahasia petasan bocor, namun polres krisik tetap akan meningkatkan rahasia petasan hingga lebaran aman dari gangguan penyalahgunaan petasan.